Wabah pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah mempengaruhi proses pengadaan alutsista TNI. Pemerintah Indonesia telah memangkas anggaran pertahanan tahun 2020 sebesar hampir Rp 9 triliun atau setara 588 juta dolar Amerika. Sebelum wabah ini menerat terlebih dahulu, kebijakan katsa dari Amerika Serikat di tengah raya telah menjadi salah satu penyebab terganjalnya proses pengadaan Sukhoi SU-35. Sekalipun telah dibangun shelter untuk SU-35 di lanut Iswahyudi dan pengiriman sejumlah pilot tempur ke Rusia untuk belajar menerbangkan SU-35, namun hingga kini pesawat pengganti F-5E atau F-32 itu belum jelas juga informasinya. Belum juga jelas perihal penandaan tanganan kontrak SU-35, tiba-tiba muncul statement mengenai rencana kedatangan F-16 Vipper, Blok 70 atau 72, sebanyak 2 skadron. Kemunculan F-16 Vipper secara tiba-tiba ini dikaitkan sebagai upaya untuk memuluskan rencana pengadaan SU-35. Indonesia dikancah geopolitik memang menarik berbagai kepentingan global. Amerika Serikat memerlukan Indonesia sebagai sekutu strategis untuk menghadapi geliat sang naga dengan isu kebebasan navigasi di perairan internasional. Di sisi lain, Amerika Serikat memandang Indonesia sebagai potensial market yang besar bagi produk-produk alutsista. Sekalipun nasib KFX atau IFX kembali menjadi tidak jelas, karena belum dibayarnya uang iluran oleh pihak Indonesia, namun kedepannya bila jadi diproduksi, maka komponen pesawat tempur KFX atau IFX tetap akan dirominasi oleh peralatan dari produsen asal Amerika Serikat. Dalam lawatannya ke negara-negara sahabat, sebagai upaya diplomasi pengadaan alutsista, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat berkunjung ke Perancis. Sebagai efek kunjungan tersebut, kemudian beredar kabar pembelian 2 skadron Rafael, yang kemudian muncul pula rumor keinginan Indonesia untuk membeli jet tempur stealth F-35. Pertempuran masa depan tidak cukup dimenangkan dengan kecepatan, manuver pesawat dan keahlian dogfight pilot, melainkan bakal didominasi oleh peperangan elektronika atau jemer, radar dan rudal jarak jauh. Perebutan sumber daya ekonomi akan dilakukan, salah satunya melalui serangan amfibi, dengan pengerahkan armada tempur, yang didukung oleh kapal induk dan kapal kembatan. Perkuatan pangkalan militer Natuna belum cukup mumpuni, bila skadron yang ditempatkan di sana belum memiliki misil jelajah yang memiliki efek detran. Bila mana Amerika Serikat mampu menekan Indonesia untuk membatalkan pembelian SU-35 dan S-400, maka sebaliknya Indonesia harus mampu memainkan perannya untuk menekan pihak Amerika Serikat untuk memberikan izin pembelian, rudal AGM-158J ASSM dan rudal AGM-158CLR ASM, dengan catatan F-16 Vipper atau F-35 yang dibeli, dan pesawat IF-X nantinya bila jadi diproduksi, akan memiliki kemampuan mengangkut dan menembakkan JASSM dan LRASM. Jerman sebagai salah satu negara anggota NATO saja, lebih memilih F-18E Super Hornet daripada F-35, dengan pertimbangan salah satu syarat pesawat NATO, harus dapat membawa LRASM dan rudal jelajah nuklir. Terima kasih telah menonton!